Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yuli Restiana, biasa dipanggil Yuli. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan serta membahas mengenai sentimen analisis customer review product yang berhubungan dengan kopi, yaitu alat-alat membuat kopinya dalam bentuk visualisasi dashboard. Dalam proyek ini, saya menggunakan text mining, di mana salah satu metode analisis data yang fokus utamanya adalah mencari informasi dan pola-pola dari data yang tidak tersetur, yaitu data text sebagai variable predictornya dan unsupervised learning di mana tidak memiliki target variable. Serta, untuk pemodelan topiknya sendiri, saya menggunakan LDA, yaitu Latin Directed Allocation. Dalam dunia bisnis sendiri, memiliki banyak sekali segmen usahanya, salah satunya yaitu usaha bisnis minuman kopi. Untuk analisis produk-produk pembuatan minuman kopi tersebut, saya ambil dari salah satu website yang secara spesifik menjual berbagai alat-alat pembuatan minuman kopi. Ada pun web yang saya gunakan yaitu alternativebrewing.com.au yang berpusat di negara kangguru, Australia. Berdasarkan informasi referensi dari beberapa sumber, salah satunya yaitu sumber dari powerreview.com, Research Power of Review tahun 2023, menyatakan bahwa, yang pertama, 74% konsumen mengatakan bahwa, penilaian dan ulasan adalah salah satu cara utama mereka mempelajari produk yang belum pernah mereka beli sebelumnya. Yang kedua, dari 98% pembeli, mengatakan ulasan adalah sumber penting saat pembuatan keputusan pembelian. Dan yang ketiga, hampir 45% konsumen tidak akan membeli suatu produk jika tidak ada ulasan yang tersedia untuk produk tersebut. Jadi, berdasarkan sumber informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa, di mana ketika orang ingin membeli suatu barang secara sadar atau tidak, pasti akan cenderung yang pertama kali dilihat adalah review pembelian dari produk itu sendiri. Dan segmented membandingkan dengan produk sejenis yang sama. Pada produk yang memiliki review yang bagus, lebih banyak memiliki potensi dan dipilih oleh customer. Dari hasil analisis tersebut, Alternative Brewing ternyata produk brand yang paling banyak mendapatkan review adalah produk Hario, di mana Hario Cold Brew 1 liter memiliki frekuensi atau review paling banyak, yaitu sebesar 1.467. Dan pada bagian emotion in review, kita bisa mengetahui emotion apa saja sih yang terdapat dalam review produk Hario Cold Brew, Hari Cold Brew 1 pot 1 liter, dan kita mengetahui di sini ada joy, trust, anticipation, surprise, anger, sadness, fear, dan disgust. Di mana untuk semua emotion ini bisa kita pilih, dan pada data akan menampilkan emotion yang kita pilih tersebut. Selanjutnya, untuk analisis, kita bisa mengetahui ada dua visualisasi, di mana produk Hario Cold Brew 1 liter memiliki tiga sentimen kategori, yaitu positif, netral, dan juga negatif, yaitu dengan rata-rata sentimen negatif sebesar 0.5, netral di 0.1, dan positif di 0.5. Pada produk Hario Cold Brew 1 pot 1 liter, juga memiliki beberapa emotion review, yang paling sering muncul di sini, untuk visualisasinya, di mana joy memiliki kategori paling tinggi, yaitu sebanyak 1.464. Dan pada bagian sentimen, kita bisa memilih sentimen dan mengetahui kata apa saja sih yang paling banyak dicari. Di sini kita bisa lihat, jika kita memilih often words, nah, ini adalah kata-kata yang paling sering banyak dicari oleh pengguna. Berdasarkan informasi-informasi tersebut, yang telah saya paparkan, seiringnya berkembangnya teknologi, perusahaan dapat menggunakan metode analisis, sentimen dan pemodelan topik untuk memahami preferensi konsumen, di mana melalui review produk yang tersedia secara online, sehingga dengan melihat banyaknya produk pembelian yang berdasarkan banyaknya yang direview, produk Hario Cold Brew pot 1 liter dari brand Hario tersebut, bisa menambahkan lagi produk serta produksinya lebih banyak lagi, dengan inovasi yang lebih baru tentunya. Dan untuk alternatif briefing sendiri, dapat menambah atau menjalin kerjasama dengan brand lain yang belum join. Hal tersebut sehingga akan menambah penawaran kepada customer sebagai preferensi bareng lain, dan ini juga menjadi salah satu evaluasi yang baik untuk perkembangan brand-brand coffee maker yang ada di seluruh dunia. Untuk informasi lebih lanjut dan mengenal saya lebih lanjut, bisa menghubungi saya di email yuliristiana12 at gmail.com atau melalui link in atas nama yuliristiana. Terima kasih. Terima kasih.